PEMBICARA 1 Pembang Peraja Kabupaten Sumedang mencabut dan menurunkan sejumlah baliho yang terpasang di pinggir jalan. Baliho dan sepanduk ini ditertibkan karena sudah habis izinnya atau kadaluar semasa pemasangannya. Satuan Polisi Pamung Peraja dibantu TNI dan Polri menyisir baliho dan sepanduk yang terpasang di pinggir jalan juga membersihkan baliho yang pemasangannya tidak sesuai aturan atau tanpa izin. Selain menurunkan baliho dan sepanduk yang sudah kadaluarsa serta tidak berizin, petugas pun menurunkan beberapa baliho HRS di tempat umum yang dipasang tanpa izin. Ini penertiban bukan hanya HRS ya, jadi penertiban reklamu ini kami di pemerintah Kabupaten Sumedang. Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Sumedang. Kemudian kami melakukan koordinasi juga dengan Pak Dandim, kemudian juga dengan pihak Kores yang waktu itu dihadiri oleh Pak Kapal Koks. Kemudian juga kami melakukan koordinasi dengan Pak Dandion 301. Jadi kami melakukan penertiban terhadap seluruh reklama baik yang sifatnya komersial dan reklama yang non-komersial. Kasatpo PP Kabupaten Sumedang Bambang Rianto mengatakan pihaknya selain menertibkan baliho yang sudah kadaluarsa, juga beberapa baliho bergambar pimpinan front pembela Islam Habib Rizik Sihab. Baliho dan sepanduk pimpinan FPI ditertibkan karena tidak memiliki izin. Diki Guntara, Bandung TV